Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar setelur setelurku semua yang pecinta perkutut dimanapun anda berada semoga anda semua diberi kesehatan dan kelanjaran rezeki yang melimpah oleh Allah SWT Alhamdulillah pada hari ini saya masih diberi kesehatan sehingga masih bisa bertukar pengalaman maupun memberikan informasi informasi menarik seputar burung perkutut yang diantaranya pada video kali ini saya akan membagikan ilmu tentang cara membedakan perkutut jantan dan perkutut betina baik itu perkutut yang sudah dewasa maupun perkutut anakan ya oke untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel perutut maniaoncelang21 dan belum subscribe channel perutut maniaoncelang21 silahkan subscribe dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video menarik berikutnya langsung saja kita simak video berikut ini penjelasannya sampai selesai bagi yang baru pertama kali memelihara burung perkutut banyak orang akan menyarankanmu untuk membeli perkutut jantan pasalnya perkutut jantan memiliki suara yang lebih gacor dan merdu daripada perkutut betina sayangnya membedakan perkutut keduanya adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh pemula oleh karenanya kamu wajib mengetahui cara membedakan antara perkutut jantan dan pertina agar tidak ditipu oleh penjual burung nah bagaimana caranya yang pertama yaitu lihat bagian atas paru cara membedakan perkutut jantan dan pertina yang pertama adalah melihat bagian putih pada atas paru atau yang disebut dengan pupur perkutut jantan akan mempunyai bagian putih terang pada bagian atas paru hingga bagian pelipis sementara bagian putih pada perkutut betina memiliki warna yang lebih pudar dan tidak begitu cerah ciri yang kedua yaitu pada bentuk fisik jika ingin melihat perbedaan yang terlihat antara perkutut jantan dan betina coba cek bentuk fisiknya umumnya burung perkutut jantan mempunyai tubuh yang lebih jauh lebih besar dibanding perkutut betina namun kamu hanya bisa melihat perbedaan ini saat burung sudah cukup dewasa jika hewan peliraan masih kecil kamu akan mengalami kesulitan dalam membedakan antara keduanya ciri yang ketiga yaitu pada supit urang cara membedakan perkutut jantan dan betina adalah memperhatikan bagian supit urang metode ini termasuk cara yang paling akurat dalam mengetahui jenis kelamin burung perkutut meski begitu tindakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar bisa terasa perbedaannya supit urang pada perkutut jantan biasanya akan lebih keras dan terasa rapat serapat lunjuk jari jika dimiringkan sementara itu jika supit urangnya terasa renggang dan lunak maka kemungkinan besar burung tersebut adalah perkutut betina ciri yang kemat adalah bagian ekor dan paruh perbedaan perkutut jantan dan betina bisa dilihat dari bagian ekor dan paruhnya umumnya ekor burung betina relatif lebih pendek dan ujungnya tulangnya terdapat tempat untuk menaruh telur selain itu paruh perkutut betina terbilang pendek dan terlihat lurus dan tipis hal ini berbeda dengan burung perkutut jantan mereka mempunyai paruh yang panjang bebal dan melengkung serta ekor yang relatif lebih panjang yang kelima adalah cirinya sebuah suara kejauan di kalangan pengguna burung kejau kebanyakan dari mereka lebih sering mencari burung perkutut jantan alasannya adalah karena perkutut jantan memiliki suara yang gacor merdu dan lebih keras kekhasan ini yang tidak dimiliki oleh perkutut betina rasanya lantunan suara yang dikeluarkan perkutut betina biasanya tidak begitu besar ciri yang keenam yaitu bentuk kepala cara memiliki perkutut jantan dan betina berikutnya adalah melihat bagian kepalanya burung yang berkelamin betina biasanya mempunyai bentuk kepala bulat yang tidak begitu besar sementara itu perkutut jantan memiliki bentuk kepala yang lebih besar lonjong dan datar yang ketujuh yaitu raut muka apabila diperhatikan dengan sesama raut muka perkutut jantan terlihat lebih garang dengan bola mata yang lebih menonjur keluar di sisi lain mata perkutut betina lebih sayu sehingga tampak lebih lembut untuk metode selanjutnya yaitu sandingkan kedua burung kecil ini agar bisa membedakan perkutut jantan dan betina terlihat lebih jelas yang kedelapan yaitu cara kawin kamu bisa melihat perbedaan perkutut jantan dan betina dengan melihat cara kawinnya saat kawin perkutut jantan berada di atas sedangkan perkutut betina berada di bawah meskipun begitu di beberapa kesempatan perkutut betina bisa saja berada di atas sang jantan namun hal ini sangatlah jarang terjadi tak hanya itu paruh-perutut betina biasanya akan masuk ke dalam paruh-perutut jantan saat proses kawin sementara paruh-perutut jantan akan membuka dan menghadap ke atas nah itulah sobat pengumannya semua semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk pengumannya semua sampai disini akhir kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut teman yang oncalang 21 mantap selamat menikmati selamat menikmati